Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel youtube Idapal, disini aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi toko yang harganya super murah dan pastinya bisa untuk dijual lagi. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak udah nontonin video-video aku dan buat teman-teman yang baru gak buang perkenalkan nama aku Ida, buat teman-teman yang udah subscribe jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapet notifikasi kalau aku upload video baru. Oke teman-teman semua, jadi di video hari ini aku mau share nih gimana caranya kita menggunakan whatsapp bisnis gitu. Buat teman-teman yang punya jualan online, punya whatsapp bisnis tuh bener-bener kayak semacam wajib banget ya karena ini tuh semacam aplikasi yang memudahkan banget untuk kita yang punya jualan online gitu. Kenapa sih kok kita harus punya whatsapp bisnis? Jadi tuh ada perbedaan teman-teman antara whatsapp biasa dan whatsapp bisnis. Kalau misalkan kita pakai whatsapp bisnis, itu tuh kayak ada semacam fitur yang mendukung kita untuk jualan online. Contoh nih di whatsapp bisnis kita tuh ada kayak semacam pengenalan produk kita sendiri. Terus kita juga ada deskripsi untuk memperkenalkan produk kita. Atau misalkan deskripsi untuk kayak semacam menyemarkan pesan. Misalkan boleh order di Shopee, misalkan boleh order di Instagram, atau misalkan di WA. Itu kita bisa tulis di deskripsinya. Kemudian ada juga jam kerja. Jadi tuh kalau misalkan ada customer kita yang sering order, itu mereka bisa tahu jam kerja kita dengan cara lihat whatsapp bisnis kita gitu. Lihat WA profil kita gitu. Terus selain itu juga ada katalog pastinya. Jadi katalog ini tuh juga bener-bener mendukung banget. Misalkan kita upload foto di WA bisnis, itu bisa masukin 10 foto ya untuk satu katalog. Dan kemudian kita bisa langsung masukin harga. Atau misalkan kita mau masukin deskripsi secara detail. Misalkan baju nih lebar dada sekian, panjang sekian, kemudian lebar tangan sekian. Jadi tuh kita bisa mendeskripsikan secara detail. Untuk di whatsapp bisnis itu bisa juga teman-teman. Jadi itu masuknya ke katalog gitu ya. Terus selain itu, whatsapp bisnis juga menguntungkan untuk kita. Karena disana ada fitur replay otomatis. Jadi misalkan nih ada yang nanya, eh ini masih ready gak sih gitu barang ini. Jadi kalau misalkan kita gak lagi on di handphone, itu kita bisa mengaktifkan fitur replay otomatis. Misalkan ada yang bisa saya bantu, atau misalkan keterangan-keterangan apapun itu terserah. Yang penting tuh memudahkan kita gitu untuk berkomunikasi dengan pelanggan bisa lebih cepat kayak gitu teman-teman. Terus yang paling penting juga, fitur ini tuh banyak banget keuntungannya. Dari mulai katalog, deskripsi, kemudian berkomunikasi lebih mudah dengan pelanggan. Kemudian kayak ada statistiknya gitu loh. Jadi tuh kita kayak bisa lihat mana yang udah bayar, mana yang belum bayar, kayak gitu. Jadi teman-teman harus banget wajib punya whatsapp bisnis. Kalau misalkan kita jualan online. Karena disamping memudahkan kita, saya itu juga kita bisa lebih simple gitu. Dan kemudian kita bisa lebih upgrade aja gitu loh. Jadi lebih apa ya, lebih kekinian dan lebih simple gitu pengerjaannya. Kalau misalkan kita pakai WA biasa, itu kan contoh misalkan kita mau promoin foto nih ke customer kita. Kita kan harus upload atau posting tiap hari. Terus kemudian kita juga mendeskripsikan produk tuh kayak cuma di status doang. Itu kan agak kadang menghalangi fotonya ya. Kalau misalkan deskripsinya terlalu banyak gitu loh. Jadi buat teman-teman yang punya jualan online atau punya online shop ini wajib banget punya WA bisnis. Karena ini tuh bener-bener bakalan memudahkan kalian banget. Dan di video setelah ini aku bakalan kasih tutorialnya. Dari mulai gimana caranya pakai WA bisnis. Dan kemudian setelah itu tutorial masukin gambarnya. Kemudian ada juga deskripsinya. Dan kemudian ada juga jam kerjanya. Selain itu juga aku mengaktifkan fitur layanan pesan dales secara cepat gitu loh. Jadi gue teman-teman yang pengen tahu simak video berikut ini. Dan jangan di skip karena videonya penting banget dan lumayan bisa mengudahkan kita untuk jualan online. Jadi langsung simak aja video berikut ini. Oke teman-teman jadi pertama kita harus download dulu WA bisnis ini ya. WhatsApp bisnis ini di Playstore. Kemudian setelah itu kita akan install WA-nya. Karena WA biasa dengan WA bisnis itu berbeda ya teman-teman. Nah kemudian kita akan masukkan nomor. Aku menggunakan nomor yang ada di HP ini ya. Dan secara otomatis itu kita akan mengizinkan WhatsAppnya itu untuk mengakses semua yang ada di HP kita. Nah kayak gini tampilannya. Sebenarnya biasa aja ya ikuti aja apa yang WA ini kayak semacam kasih tahu gitu. Terus ini kita akan kasih nama dapar.id karena itu toko aku ya. Terus disini juga kita akan kasih wallpaper untuk foto profilnya. Sorry bukan wallpaper ya. Profil dari toko kita. Kemudian disini karena aku jualan online. Jadi aku tuh masuknya ke belanja dan retail. Tapi terserah kalau misalkan teman-teman ke makanan atau misalkan menjualan apapun. Itu kalian bisa pilih ya karena banyak kategorinya. Terus disini deskripsinya kalian bisa tulis apapun yang kalian mau. Misalkan open PO atau misalkan bisa dikirim pakai Gojek. Pakai JNT, JNE dan lain-lain ya. Karena disini aku mau nulis barangnya ready. Dan bisa dikirim kapan saja atau apapun itulah. Aku juga bingung deh jadinya nulis deskripsinya. Tapi terserah teman-teman ya. Pokoknya deskripsi itu bisa kalian isi apapun sesuai yang kalian inginkan. Dan berhubungan dengan online shop kalian. Ini aku disini udah isi ya barang ready dan bisa di order lewat WAIG dan Shopee. Kemudian alamatnya kalian silahkan tulis alamat pengiriman untuk barang tersebut. Contohnya misalnya di rumah kalian atau di toko kalian dan lain-lain. Dan kemudian kita akan simpan. Nah ini tampilannya kalau misalkan kita udah buka toko, sorry, kita udah ngisi di WA Business. Nah ini adalah katalog. Jadi kalian tuh bisa masukin katalog di WA Business juga. Disini aku bakalan ngasih contoh beberapa barang yang bakalan aku jual. Nah aku bakalan masukin gambar Scarlet ini. Jadi ini adalah kosmetik yang aku jual. Nah untuk foto yang bakalan di upload di WA itu maksimal 10 gambar. Jadi kalian bisa tambahin aja berapapun gambar asal maksimal 10. Nah disini namanya tuh Scarlet. Harganya itu Rp55.000. Dan untuk deskripsinya kalian bebas pilih ya teman-teman. Kemudian untuk deskripsinya disini aku langsung copy paste aja ya biar cepat. Dan kalian juga boleh menuliskan deskripsi. Deskripsi tuh kayak detail dari barang tersebut gitu. Nah kemudian yang selanjutnya ini kalau misalkan kalian punya tautan. Kalian boleh isi tautannya ya misalkan tautan di Shopee atau misalkan di Instagram dan lain-lain. Nah karena aku gak ada jadi aku bakalan langsung save aja. Nah jadi tampilannya kayak gini ya. Untuk katalog dari WA bisnisnya. Terus yang kedua itu aku mau kasih contoh juga barang yang bakalan aku upload. Itu fotonya cuma satu aja. Dan aku bakalan upload baju. Nah disini baju kalian bisa tulisin nama baju yang bakalan kalian jual tuh judulnya apa. Terus harga. Harganya berapa kalian bisa tulisin di bawah. Ini tuh katalognya kayak seperti yang tadi ya pengisiannya. Nah untuk deskripsi dari baju ini aku sama copy paste aja biar cepat. Jadi kalian tuh kayak ngedeskripsiin LD bajunya berapa dan kemudian panjangnya berapa kayak gitu. Dan kalau misalkan udah terisi semua itu langsung aja kita simpen. Dan ini adalah tampilan katalog yang udah aku isi untuk dua barang ya. Jadi kayak gini tampilannya. Kemudian kalau misalkan setelah itu kalian langsung aja ke setelan. Mau dicadangkan atau enggak kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian gak mau dicadangkan ya gak masalah. Terus setelah itu masuk lagi ke setelan. Nah disini kalian bisa ngisi kayak misalkan jam kerja atau misalkan email dan lain-lain. Nah untuk jam kerja juga terserah kalian ya. Jam kerja untuk toko kalian misalnya setiap hari atau misalkan ada jam tertentu. Kalian bisa isi sendiri untuk masing-masing jam kerja. Kemudian disini ada email. Untuk email kalian bisa isi email toko kalian. Tapi kalau misalkan gak punya email juga gak masalah ya. Bisa dikosongin aja. Terus kalau misalkan ada situs web kalian bisa isi situs webnya. Tapi kalau misalkan gak ada boleh dikosongin. Nah disini kalau misalkan kalian mau nambahin barang. Tinggal tambah item baru. Kemudian ini tuh kayak salam. Salam tuh kayak apa namanya pesan cepat ya. Jadi kalau misalkan ada customer yang WA. Kita bisa langsung kayak reply otomatis gitu teman-teman. Tapi ini boleh diaktifin boleh enggak. Nah karena aku mau ngeaktifin jadi aku bakalan langsung diaktifkan. Oke itu dia dari WA bisnis yang udah aku isi. Semoga tutorialnya bisa membantu ya. Buat teman-teman yang mau buka WA bisnis. Oke teman-teman. Jadi tadi adalah video dari aku mengenai tutorial gimana caranya penggunaan WA bisnis. Semoga video dari aku bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan semoga juga yang jualan online cepat laris banyak terjual barangnya. Jangan lupa juga like, komen, subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. bye 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 bye. Terima kasih telah menonton!